Ya, buang air besar ini memang bisa menjadi masalah. Jadi kalau memang ada kesulitan buang air besar, sebenarnya tiga yang mesti dilihat. Jumlah cairan yang dikonsumsi cukup nggak sih? Dua, aktivitas, kegiatan, atau let's say apa ya, senam atau olahraganya cukup nggak sih? Kemudian ketiga, makanan yang mengandung serat, itu cukup nggak sih? Nah, ini mesti diperhatikan dulu. Kalau misalnya tiga hal ini sudah tercukupi, entah dia tetap kesulitan buang air besar, maka memang terpaksa kita harus bantu dengan obat. Sebaiknya konsultasi ke dokter, karena tidak semua obat itu cukup aman buat mereka yang berusia lanjut. Jadi sebaiknya berkonsultasi. Kalau sudah lewat seminggu, nggak bisa buang air besar, mungkin harus dibantu tidak saja dengan obat, tapi harus dengan tindakan.